Pelaku pencurian di salah satu toko emas yang ada di Pasar Tradisional Maleo Baru Kawasan Pusat Ibu Kota Sendawar Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat pada Senin sore lalu berhasil diidentifikasi polisi dari jajaran Satres Krim Polres Kutai Barat. Pelaku diduga merupakan seorang perempuan dengan ciri-ciri memakai jilbab warna merah dan celana jeans. Saat beraksi, pelaku terlihat hanya seorang diri. Aksi perempuan tersebut terbilang nekat lantaran Pasar Maleo Baru tempat toko emas yang dibobol tersebut terletak persis di depan markas kantor Polres Kutai Barat di Jalan Poros Gajah Mada Kecamatan Barong Tongkok. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Zainul, reporter Tribun Kaltim. Silahkan laporan Anda, Rekan Zainul. Ya, baik Yusnita dan juga Tribuners. Jadi aksi tindak pidana pencurian kembali terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Pencurian kali ini adalah pembombolan salah satu toko emas yang merupakan milik Haji Nawawi di kawasan pusat Ibu Kota Sendawar, tepatnya di Pasar Maleo Baru, pasar tradisional Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan hasil keterangan dari pemilik toko bahwa pelaku pencurian ini sendiri diduga merupakan wanita, di mana hal itu diketahui saat pelaku mondar-mandir sejak pagi hari di kawasan pasar Maleo Baru tersebut, kemudian sambil memantau situasi yang ada di sekitar lokasi, kemudian setelah pemilik toko lengah, pelaku langsung memanfaatkan hal tersebut dengan cara membobol meja kaca emas dengan menggunakan kursi, lalu mengambil emas yang ada di dalam meja tersebut, kemudian lari ke arah pasar, ke dalam pasar maksud saya. Ciri-ciri pelaku dari keterangan pihak kepolisian, bahwa pelaku saat itu menggunakan kerudung warna merah dan celana jeans. Pelaku juga diduga melakukan aksinya hanya seorang diri dan aksi ini pun sendiri terbilang nekat karena lokasi toko emas tersebut berada di tepat di depan markas Polres Kutai Barat. Selanjutnya, polisi juga melakukan olah TKP di mana dari hasil olah TKP itu sendiri, polisi dari jajaran Satres Krim Polres Kutai Barat telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk pemilik toko dan juga para pedagang setempat. Sampai saat ini, proses pencarian yang dilakukan oleh petugas kepolisian belum membuahkan hasil di mana pelaku saat itu kabur ke dalam pasar sambil melepas jilbab yang ia kenakan. Sehingga masyarakat atau warga dan pemilik toko yang melakukan upaya pengejaran terhadap pelaku kehilangan jejak. Untuk sementara, informasi yang dapat saya sampaikan. Demikian, Yusnita. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan Zainul, reporter Tribun Kaltim, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.